Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah siswa sisi semua Kita jumpa lagi dalam pembelajaran KBM Biologi Kali ini kita akan membahas tentang protista Yang merupakan kelanjutan materi dari bakteri Yang setelah kita bahas sebelumnya Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu bagaimana kabar kalian Ya mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat Sisu sisi semua Jadi materi yang akan dibahas kali ini adalah Ciri-ciri protista Kemudian klasifikasi protista Tapi hanya satu saja Yaitu protista yang mirip hewan Nanti pembahasan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya Jadi inilah materi kita pada pertemuan pertama Seperti biasa akan dibawakan oleh Ibu Rika Rahmayanti Guru Biologi dari SMA Negeri 3 Cimahi Nah seperti biasa ya kita harus mengetahui dulu apa sih kompetensi dasarnya Di sini akan kita lihat yaitu 3.6 Yaitu mengelompokkan protista Berdasarkan ciri-ciri umum Kelasnya dan mengaitkan perannya dalam kehidupan Sedangkan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama ini kita lihat di sini ada 3.6.1 Yaitu menjelaskan ciri-ciri protista 3.6.2 Menjelaskan klasifikasi protista 3.6.3 Mengelompokkan protista Berdasarkan ciri-ciri umum kelasnya Nah itulah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya Nah kita lihat sekarang apa sih ciri-ciri protista gitu ya Nah kita lihat yang pertama eukaryotik kemudian unisel Nah sebelum kita lihat yang kedua kita lihat eukaryotik Karion itu sebetulnya inti Nah eukaryotik itu artinya bagus Jadi intinya bagus maksudnya inti selnya itu sudah diselubungi oleh selaput Jadi materi intinya sudah terlindungi Sedangkan kalau pada virus dan bakteri yang sudah kita pelajari kemarin itu Inti selnya belum dilindungi oleh selaput Sehingga disebutnya prokaryotik Nah yang kalau ini protista sudah eukaryotik Kemudian tadi sudah ibu sebutkan bentuknya unisel ya Unisel itu satu sel Tapi ada juga yang multisel atau bersel banyak Kemudian hidupnya ada yang di air tawar maupun di air laut ya Hidupnya ada yang soliter Soliter itu sendiri gitu ya Menyendiri dan ada yang berkoloni atau berkelompok Kemudian mempunyai ukuran yang mikroskopis Tapi ada juga yang makroskopis Jadi ada yang kecil ada juga yang besar Nah tentu saja kalau yang mikroskopis harus dilihat menggunakan mikroskop ya Sedangkan yang makroskopis itu bisa langsung terlihat tanpa menggunakan mikroskop itu nanti kita lihat Yang terlihat dipelajari pada protozoa yang mirip tumbuhan itu ukurannya agak besar-besar gitu ya Kemudian berdasarkan cara memperoleh makanan Protista digolongkan menjadi tiga kategori Yaitu yang pertama Protista heterotroph Atau yang tidak dapat membuat makanannya sendiri Contohnya pada kelas protozoa ya Kemudian protista yang autotroph atau dapat membuat makanannya sendiri Contohnya alga Kemudian yang ketiga Protista yang mencerna makanan di luar sel atau secara ekstra seluler ya di luar sel Contohnya jamur lendir dan jamur air ya Nah sekarang kita lihat klasifikasi protista Berdasarkan ciri dan bentuknya protista dapat dibedakan menjadi protista yang mirip hewan Jadi mirip ya jadi bukan hewan dia mirip hewan Kemudian protista yang mirip tumbuhan dan protista yang mirip jamur Jadi ada tiga ya protista yang mirip hewan yang pertama Yang kedua protista yang mirip tumbuhan dan yang ketiga adalah protista yang mirip jamur Nah sekarang kita lihat ya ciri-ciri protista yang mirip hewan pada protozoa ya Yaitu yang pertama ya unicel bersel satu Tadi sudah dikatakan ya unicel dan ada yang soliter atau menyendiri Tapi ada juga yang berkelompok atau berkoloni Kemudian heterotroph Heterotroph itu tadi tidak dapat membuat makanan sendiri Jadi makanannya dibutuhkan dari organisme lainnya ya Kemudian mikroskopis Jadi kecil ukurannya itu antara 3 sampai 1000 mikron meter ya Kalian tahu bahwa 1 mikron meter itu sama dengan 1 x 10 pangkat 6 meter ya Kemudian punya alat gerak bervariasi Nah jadi pengelompokan protozoa itu nanti akan kita lihat berdasarkan alat geraknya Yaitu yang pertama pesedo podia Pesedo itu artinya semu Podia itu kaki Jadi memiliki kaki semu Jadi bentuknya itu berubah-rubah Kadang ada kaki kadang tidak Sehingga disebutnya semu Jadi tidak kaki sejati gitu ya Kemudian silia Silia itu rambut-rambut atau benang-benang halus Sedangkan flagelum itu atau flagela itu Flagel bulu cambuk ya Jadi agak panjang ukurannya dibandingkan dengan silia Namun ada juga yang tanpa alat gerak ya Struktur tubuhnya itu ada membran sel Kemudian di bagian dalam membran sel itu ada sitoplasma atau cairan di dalam sel Kemudian ada mitokondria ya Yang untuk respirasi Kemudian ribosom itu untuk sintesis protein ya Kemudian lisosom yang mengancernak atau menghancurkan sel-sel yang tidak dibutuhkan ya Kemudian nukleus inti sel Kemudian facuola berdenyut atau facuola kontraktil Nanti ada penjelasan berikutnya ya dari bagian-bagian struktur tubuhnya ini ya Ada facuola makanan Kemudian ada juga kloroplas tapi hanya dimiliki oleh flagelata Jadi dia suatu saat bisa berubah bisa seperti hewan gitu bisa juga seperti tumbuhan kalau dia menggunakan kloroplasnya untuk berfotosintesis Nah ini kita lihat tadi fungsinya ya membran sel itu sebagai pelindung atau pengatur pertukaran makanan dan gas ya Kemudian ada facuola makanan Facuola makanan ini berfungsi tentu saja untuk mencerna makanan ya Kemudian ada facuola kontraktil yaitu facuola yang berfungsi mengeluarkan sisa makanan yang berbentuk cair dan mengatur kadar air di dalam sel Jadi kalau air masuk ke dalam tubuh dari protozoa ini kalau terus menerus masuk itu kan nanti lama-kelamaan bisa pecah selnya Nah supaya tidak pecah selnya maka air yang masuk tadi kelebihannya dikeluarkan oleh facuola kontraktil ya Kemudian inti sel yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel Inti sel itu tadi nukleus ya bahasa latinnya ya Kemudian hidup dengan memangsa bakteri Nah bakteri itu bisa dimakan oleh protista karena ukuran bakteri lebih kecil dibandingkan dengan protista ya Jadi protista ini bisa memangsa bakteri atau protista lain maupun sampah organisme Sebagian besar habitatnya di air tawar atau air laut yang kaya dengan zat organik Reproduksi aseksual dengan pembelahan binar Masih ingat kan kemarin waktu pembahasan bakteri sudah kita bahas ya Reproduksi aseksual itu tidak ada perkawinan jadi tidak ada peleburan antara gamet satu dengan gamet lainnya Atau dalam makhluk hidup yang bersel satu itu tidak ada pertukaran materi inti Jadi pembelahan binar masih ingat kan ya Pembelahan binar itu pembelahan yang dari satu sel langsung menjadi dua sel gitu ya Kemudian reproduksi seksual yaitu dengan cara penyatuan dua gamet yang berbeda Atau dengan konjugasi penyatuan dua inti sel vegetatif disini yang ukurannya kecil gitu ya Jadi seperti kemarin pada bakteri ada istilah konjugasi kan ya Berikutnya disini kalau pada protista akan menghasilkan kista Kista itu yang diselubungi oleh kapsul polisacarida ini dibuat jika lingkungannya tidak menguntungkan Jadi sebagai pertahanan diri ya kista ini Nah sekarang kita lihat ya klasifikasi protista yang mirip hewan Seperti kita bahas ya bahwa protista ini mirip hewan berarti bukan hewan sesungguhnya Tidak memiliki ciri-ciri hewan yang mulai dari bertulang belakang atau yang tidak bertulang belakang Seperti itu karena dia ukurannya kecil tadi ya jadi dipisahkan dari kelompok hewan Karena ukurannya sangat kecil multi apa uniseluler gitu ya Nah yang pertama kita lihat risopoda Risopoda ya itu contohnya amuba kemudian ada difuglia ya Sedangkan yang kedua yaitu siliata disini contohnya ada balantidium dan stensor ya Bentuknya seperti itu kemudian ada globe gerina ya Kemudian yang ketiga ada flagellata itu contohnya tripanosoma Kemudian ada trichomonas ya Dan yang terakhir ada sporozoa Disini contohnya plasmodium dan ada toxoplasma Ingat ya kalian kalau ada penyakit yang disebabkan toxoplasma itu Misalnya pada kucing itu ya yang nanti anak yang menderita penyakit ini Kepalanya bisa besar itu ya yang hidrosefalus itu Nah sekarang kita bahas dulu satu persatu ya dari empat contoh tadi Yang pertama adalah risopoda Ciri-cirinya menggunakan kaki semu Kaki semu itu tadi pesedopodia atau pesedopoda Kaki poda pesedo itu semu Jadi kadang-kadang ada kakinya kadang-kadang tidak Nanti kita bahas nanti ada ilustrasinya bagaimana sih terbentuknya pesedopoda itu ya Nah pesedopoda itu sebenarnya adalah penjuluran dari sitoplasma atau cairan yang ada di dalam Nah contohnya amuba dan foraminifera ya Sebetulnya amuba itu ada asal katanya dari kata A itu tidak Muba itu muboid bentuk jadi tidak berbentuk Jadi maksudnya gimana sih tidak berbentuk? Tidak berbentuk itu bentuknya bisa berubah-ubah Tergantung dari perubahan kaki semunya Nah itu ada ilustrasi ya di tampilan layar Ketika ada makanan Maka amuba bergerak menuju makanan tadi Dan dia menjulurkan pesedopodanya kaki semunya Kemudian dimasukkan makanannya ke dalam selnya Sehingga makanan tadi masuk kemudian dicerna oleh vakuola makanan Nah itu ada langkah-langkahnya ya di slide nanti akan terlihat lebih jelas ya Kemudian yang kedua yaitu siliata Nah ciri-cirinya menggunakan silia sebagai alat geraknya Silia itu rambut halus jadi tipis-tipis kecil gitu ya dari kata silia tadi Maka namanya adalah siliata Kemudian dia memiliki dua nukleus atau inti ya Yaitu makronukleus yang berukuran besar dan mikronukleus yang berukuran kecil intinya ya Mikronukleus terlihat nanti jelas dalam reproduksi secara seksual Jadi akan nampak karena ukurannya kecil gitu ya Akan nampak terlihatnya ketika melakukan reproduksi secara seksual Kemudian yang reproduksi secara aseksual dengan cara pembelahan sel Atau pembelahan binar tadi kayak Jadi dengan pembelahan binar itu yang secara aseksual ya Sedangkan reproduksi seksualnya yaitu dengan cara konjugasi Ya jadi karena tidak jelas gitu ya jenis kelaminnya maka disebutnya konjugasi ya Nah ini bentuk gambar dari siliata contohnya pada paramesium ya Nah ini ketika reproduksinya dilihat gambarnya disitu ketika yang seksual ya Ada konjugasi itu harus ada dua paramesium yang berdekatan Kemudian membentuk jembatan gitu ya Ciri khas dari konjugasi itu ada jembatan sehingga nanti terjadi pertukaran inti Disini ada pertukaran nukleusnya materi intinya gitu ya Jadi sebetulnya mikronukleusnya membelah dulu ya Tadinya satu menjadi dua intinya gitu ya Dua menjadi empat, empat kemudian menjadi delapan gitu ya Nanti dari delapan itu ada yang menghilang gitu ya Jadi tinggal satu mikronukleusnya Nah mikronukleus inilah yang akan bertukar antara satu paramesium dengan paramesium yang lain Sehingga terjadilah pertukaran materi inti Nah setelah bertukar materi intinya Baru terjadilah pembelahan binar seperti pada bakteri pembahasan sebelumnya itu ya Nah sekarang yang ketiga nih yaitu flagelata Flagelata cirinya menggunakan flagel atau bulu cambuk untuk pergerakannya Jadi bedanya antara silia dan flagel Kalau silia itu ukurannya kecil, tipis Kalau flagelata itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan silia Jadi seperti bulu cambuk kalau kalian melihat ada yang naik delman itu pakai cambuk Jadi panjang gitu ya Untuk pergerakannya Tapi cambuknya tidak sebesar kusir delman itu ya Ini kecil saja karena ukurannya tadi kan uniseluler gitu ya Tapi dibandingkan dengan silia Flagelata itu flagel lebih panjang atau lebih besar ukurannya ya Nah disini flagelata ada yang parasit atau yang merugikan ya Ada juga yang non parasit atau tidak merugikan Nah contohnya misalnya tripanosoma brusei ya Kemudian ada trichomonas vaginalis ya ini yang merugikan ya Dapat menimbulkan penyakit pada alat kelamin ya Nah disini daur hidupnya ya atau reproduksinya dilakukan dengan cara pembelahan binar Yang terjadi secara membujur Jadi kalian bisa lihat ya di slide membujur itu Kalian belajar geografi tentu ya Membujur itu dari atas ke bawah gitu ya Membelah set gitu di tengah-tengahnya Jadi tadinya satu menjadi dua jadi sebetulnya pembelahan intinya dulu setelah pembelahan inti diikuti dengan pembelahan sitoplasma sehingga tadinya satu sel menjadi dua sel pada akhirnya seperti itu ya Nah sekarang kita bahas yang keempat yaitu sporozoa Ciri-cirinya tidak memiliki alat gerak Kalau yang tadi kan yang tiga kelas itu punya alat gerak ya Pesep dopoda yaitu kaki semu kemudian silia ya pada siliata Kemudian flagelata memiliki flagel Nah kalau yang ini sporozoa itu tidak memiliki alat gerak ya Nah ini pada sporozoa ini merupakan protozoa parasit yang merugikan ya Dan memiliki siklus hidup yang kompleks dengan inang lebih dari satu Jadi perantaranya itu bisa lebih dari satu Misalnya malaria ya itu perantaranya nyamuk dan nanti baru berpindah ke manusia ya Nah kita lihat sekarang struktur tubuh plasmodium malaria ya Plasmodium memiliki struktur tubuh berbentuk bulat panjang yang dapat mencapai 10 mm ukurannya Jadi 10 mm itu kan 1 cm ya jadi sebetulnya bisa terlihat gitu ya Tanpa menggunakan mikroskop gitu ya Nah kemudian plasmodium malaria ini tidak memiliki alat gerak khusus Sehingga gerakannya dilakukan dengan mengubah kedudukan tubuhnya Jadi bergeser gitu ya Kemudian di bagian anterior atau di bagian depan ya Bagian mulutnya gitu ya terdapat kompleks apikal Apex itu ujung gitu ya bagian ujung berupa kait gitu ya Untuk menempel pada inangnya gitu ya Kemudian juga ada penghisap atau filament benang filament itu ya Yang sederhana untuk melekatkan diri pada inangnya Nah kompleks apikal hanya terlihat dengan mikroskop elektron tapinya Karena dia pada bagian ujung itu kan kecil gitu ya ukurannya ya Nah kita lihat sekarang pada sporozoa itu contohnya apa saja sih gitu ya Nah yang pertama adalah plasmodium vivax Ya penyebab penyakit malaria tertiana Tapi yang tidak ganas Gejala suhu badan panas dingin berganti-ganti setiap 2 hari sekali 2 hari itu berarti 48 jam ya Kemudian plasmodium ovale penyebab malaria tertiana juga sama Tapi yang ganas gitu ya Gejalanya suhu badannya panas dingin berganti-ganti setiap 2 hari sekali atau 48 jam Jadi panasnya tinggi gitu suhunya gitu ya Kalau yang normal itu kan 36 derajat atau 37 Nah ini bisa sampai 40 gitu ya 40 derajat celcius ya Kemudian ada plasmodium malaria penyebab malaria kuartana yang tidak ganas Gejalanya suhu badan panas dingin berganti-ganti setiap 3 hari atau 72 jam Sedangkan yang keempat contohnya yaitu plasmodium falciparum penyebab malaria kuartana yang ganas Gejalanya suhu badan panas dingin berganti-ganti setiap 3 hari Jadi malaria ini biasanya ada di Papua ya Jadi biasanya orang yang di Papua digigit nyamuk anopeles gitu ya Tapi anopelesnya itu anopeles betina yang menghisap darah manusia Sedangkan anopeles jantan itu dia menghisap sari-sari pada bunga-bungaan gitu ya Yang dimakannya yang jantan itu Jadi yang menghisap darah itu adalah anopeles betina gitu ya Nanti kalau orang yang terkena penyakit malaria ini biasanya oleh dokter diberi obat kina namanya gitu ya Supaya sembuh ya Nah ini kita lihat daur hidup plasmodium itu ya Ada pada tubuh nyamuk anopeles tadi yang betina ya Pada tubuh anopeles ini yang betina itu ada mikro gamet Mikro itu gamet, gamet itu ukurannya kecil ya Mikro itu ukurannya kecil, gamet itu sel kelamin ya Sedangkan makro itu agak besar dibandingkan dengan yang mikro tadi Makro gamet, jadi sel kelamin yang ukurannya agak besar Kemudian yang mikro gamet dan makro gamet melakukan fertilisasi atau pembuahan Jadi melebur sehingga dihasilkan zigot Dari zigot ini akan terbentuk oosit Oosit nanti berubah menjadi sporosit ya Di pada tubuh nyamuk anopeles ya Nah nanti sporozoid ini akan masuk ke dalam tubuh manusia Sporozoid ini kan nyamuk tadi menggigit manusia ya Dia memberikan sporozoid masuk ke dalam tubuh manusia bersama aliran darahnya Nanti sporozoid ini akan berubah menjadi merozoid di dalam tubuh manusia Kemudian nanti merozoid tadi di dalam sel darah manusia Akan membentuk gametosit yang ukurannya makro yang besar dan ukurannya mikro Nah nanti darah manusia tadi dihisap lagi oleh nyamuk Sehingga nanti berkembang lagi seperti tadi kembali mikro gamet dan makro gametnya melebur ya Menjadi zigot dan seterusnya berulang-ulang Jadi gitu inangnya itu ada dua yaitu anopeles Betina nyamuk dan pada tubuh manusia ya Nah itulah materi tentang protista yang mirip hewan ya Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya Protista yang mirip tumbuhan dan mirip jamur Nah supaya kalian lebih jelas lebih mengerti lagi apa itu protista yang mirip hewan ini ya Dan ciri-ciri dari protista tadi ya Kalian harus membuat LKPD tentang protista Di sini ada tiga pertanyaan ya Yaitu yang pertama tuliskan minimal tiga ciri protista Tadi kan sudah dibahas ya ada banyak ciri protista Nah kalian minimal tiga harus bisa ya Kemudian pengelompokan protista dibagi menjadi apa saja Nah kalian tuliskan ya Kemudian jelaskan klasifikasi protista yang mirip hewan Beserta contohnya apa saja ya Nah LKPD protista yang sudah dikerjakan Seperti biasa langsung di upload ke Google Classroom Classwork ya Baiklah demikian materi protista pada pertemuan pertama kali ini Terima kasih atas perhatiannya Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu ya Akhir kata ibu ucapkan Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya